Kami berharap apa yang kami tanamkan di sini bisa berkembang, bisa subur berkembang, bisa bermanfaat, terutama untuk generasi muda. DPW LDII Jambi bekerja sama dengan DPP LDII dan Jambi Independen menghelat pelatihan jurnalistik pada Sabtu hingga Minggu 5-6 Oktober 2024. Acara yang dihelat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Jambi itu diikuti 31 peserta utusan DPD LDII se-Jambi. Ketua DPW LDII Provinsi Jambi, Rahmat Nurudin mengungkapkan, pihak yang mendorong peserta pelatihan mampu membuat berita mengenai berbagai kegiatan LDII Jambi. Ia berharap peserta dapat mengelola website dan akun media sosial LDII Jambi sehingga dapat memperkuat pemberitaan LDII. Kami berharap dengan dilaksanakannya pelatihan jurnalistik ini bahwa generasi muda LDII yang mempelajari tentang jurnalistik dapat menulis berita dengan baik, dengan santun, dan juga bisa bermedia sosial dengan baik dan santun. Sementara itu, Ketua Biro Komunikasi Informasi dan Media DPW LDII Provinsi Jambi, Fadli mengatakan, pada era digital saat ini, masyarakat disuguhi dengan berbagai informasi dari media masa dan media sosial. Melalui pelatihan tersebut, ia berharap generasi muda bisa membedakan antara berita yang berdasarkan fakta atau opini. Karena ini adalah lembaga da'wah, maka tentunya ini akan menjadi media da'wah yang saat ini adalah sangat dibutuhkan sekali. Sehingga da'wah-da'wah yang biasanya dilakukan secara masif di tempat-tempat ibadah bisa kita lakukan di media-media sosial. Dalam kesempatan itu, Ketua DPP LDI Rulikus Wahyudi menegaskan, sudah saatnya generasi muda mengambil peran dalam beramal soleh, terutama dalam hal menyebarkan konten positif. Kami berharap apa yang kami tanamkan di sini bisa berkembang, bisa sungguh berkembang, bisa bermanfaat, terutama untuk generasi muda. Jadi memang kita menerapkan pada generasi muda untuk bijak berbesar. Ia menambahkan, di era post-truth, kebenaran bukan sebatas ditentukan oleh fakta, tetapi persepsi. Opini yang beredar terkadang dianggap sebagai fakta yang harus dipercaya oleh publik dengan mengesampingkan fakta dan data informasi yang objektif. Ia mengimbau warga LDI berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi dari media sosial. Terima kasih telah menonton!